Oke, persiapan burung akreditasi dan strategi akreditasi jurnal. Yang pertama yang mungkin perlu diketahui bahwa nilai akreditasi Arjuna itu mulai sinta 1 sampai dengan sinta 6. Kalau skopus kan dari skopus Ki 1 sampai Ki 4 ya. Oke, untuk nilainya, nilai terendah adalah 30 sampai dengan 40. Nanti kita lihat evaluasi diri dari jurnal itu berapa. Nanti kita praktek satu jurnal yang coba kita nilai ya. Kemudian sinta 5, 40 sampai 50. Sinta 1 nya 85 ke atas atau sudah terindeks skopus. Jadi di sinta 1 ada yang sudah terindeks skopus, ada yang belum terindeks skopus. Tapi rata-rata atau sebagian besar sudah terindeks skopus di sinta 1. Itu nilainya kemudian untuk kum, ini penting mungkin bagi dosen ya. Kumnya untuk terakreditasi itu 25. Jadi terakreditasi yang dimaksud di sini di item B itu adalah peringkat 1 dan peringkat 2. Jadi ada yang bilang bahwa kalau sinta 3 sampai sinta 6 itu dikatakan tidak terakreditasi. Ada yang bilang begitu. Tapi untuk ketentuan di sini disamakan jurnal terakreditasi cuman kumnya rendah. Kumnya cuman beda dikit 25 kemudian 20 untuk terindeks untuk sinta 3 dan 4, kumnya 15. Untuk yang jurnal nasional ber-ISSN ya selain poin di luar poin 5 itu adalah 15. Ini mengenai kum yang didapat dari jurnal yang kita publikasikan. Kemudian tahapan dari agritasi jurnal nasional itu yang pertama mendaftar dulu. Jadi EIC, editor in chipnya mendaftar di Arjuna. Sebenarnya satu kampus itu cukup satu kemudian mendaftarkan semua jurnalnya di akunnya. Tetapi kadang karena kalau EIC 1 yang dikeluar ada 50 jurnal, lumayan dia kerjanya untuk mengurusi ini. Makanya boleh juga satu kampus setiap jurnalnya mendaftar di Arjuna. Tidak masalah. Jadi dia bisa mengkontrol jurnalnya di Arjuna. Kemudian setelah itu nanti akan dapat username dan password. Kemudian setelah itu stepnya adalah tambahkan jurnal. Dan untuk 2019, kalau tidak salah mulai 2019 itu tidak bisa masukkan manual. Tapi harus jurnalnya diindekkan ke Garuda. Di portal Garuda. Garuda Ristek Green. Itu otomatis ketika YSSN dimasukkan ke kolom pencarian, itu sudah bisa diakses. Metadata juga sudah ada. Tinggal melengkapi dikit-dikit. Saya sudah membuat panduan ini di YouTube. Mungkin nanti bisa dicari ya. Kemudian melengkapi dokumen untuk akun editor jurnal. Kemudian evaluasi diri, kemudian tambahkan isu baru diajukan akreditasi. Ini tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah daftar akun Arjuna. Jadi di menu home, home page-nya. Kemudian nanti login. Setelah login itu nanti ada perminta. Jika belum punya akun, bisa mendaftar. Mendaftar. Di sebelah sini. Jadi berikutnya, dashboard-nya seperti ini. Jika sudah memasukkan beberapa jurnal, itu seperti ini kurang lebih tampilannya. Kemudian untuk cek atau tambahkan jurnal, itu harus terdaftar di Garuda. Garuda berujukan digital. Dan ini saat ini cepat. Jadi kalau kita mengindekkan ke Garuda, tidak sampai satu minggu. Bahkan ada yang satu hari sudah terindek. Karena pengelola Garudanya responsif. Oke lanjut adalah mengisi aplikasi ini. Jadi ketika di Garuda belum ada, bisa mengisi aplikasinya di sini. Nanti dilengkapi sesuai dengan jurnal yang dikelola. Lanjut. Jika sudah ada, sudah terindek Garuda, ini tinggal tuliskan ISSN-nya di sini. E-I-S-S-N. Kalau yang wajib E-I-S-S-N, otomatis nanti akan muncul identitas jurnal yang akan ditambahkan. Seperti ini. Kemudian tinggal klik tambahkan jurnal. Cukup mudah. Kalau dulu harus ketik satu-satu, kopas satu-satu, sekarang lebih gampang. Oke, ini tambahkan jurnal tahapannya. Kemudian berikutnya, kalau sudah masuk di sini, daftar draft usulangkreditasi jurnal ini, maka yang pertama kali dilakukan adalah mulai dari sini, kelengkapan dokumen. Melengkapi dokumen. Yang kedua adalah melakukan evaluasi diri. Kemudian yang ketiga, tambahkan isu. Ini harusnya dikasih satu, dua, tiga. Kemudian hapus jurnal jika mungkin ragu, ingin menambahkan jurnal yang lain, ingin menghapus, bisa dihapus. Kemudian siap akreditasi. Jadi, ini tahapan-tahapannya. Lanjut. Lengkapi dokumen. Apa sih yang diisi di dokumen itu? Yang pertama itu harus kita mencantumkan username dan password sebagai editor di jurnal kita. Jadi, bikin saja secara khusus, misalnya kalau saya buat semacam ini, memang beberapa dibuat aneh-aneh sih pengalaman. Jadi, menarik ya. Kayak gini, password-nya ini. Tapi yang di aulat ini sudah saya ubah sih. Jadi, ini contoh untuk memudahkan aksesor untuk mengakses. Jadi, kalau password-nya rumit gitu, ya, enggak mudah diingat. Oke, lanjut. Nah, setelah tadi melengkapi dokumen berupa user password sebagai editor di jurnal, selanjutnya adalah melakukan evaluasi diri. Yang pertama adalah penamaan jurnal ilmiah. Jadi, kan kalau ini kan penilainya itu ada di penamaan ya. Makanya ketika pertama kali akan membuat jurnal, itu seharusnya sudah dilihat di sini. mau nilai yang mana, spesifik, cukup spesifik, tapi meluas. Jadi, mungkin ini punya ibu, cukup spesifik. Lantas kalau kami mau buat spesifik, berarti rubah, Pak. Mulai dari awal lagi ya, Pak. Jadi, harus bikin jurnal baru lagi. Oke, oke. Jadi, enggak apa-apa. Ini cukup spesifik. Oke, terima kasih, Pak. Kamu salah. Oke, lanjut. Yang kedua, penerbitnya kan perguruan tinggi. Berarti ini nilai-nilai yang nomor dua dari bawah ini. Atau kalau misalnya ada kerjasama dengan asosiasi hukum, asosiasi keilmuan hukum, ini bisa dicantumkan di website, nanti nilainya naik. Jadi tiga. Terima kasih. Jadi, kalau ada kerjasama dengan asosiasi, itu nilainya naik. Dan di situ harus mencantumkan MOU. MOU dengan asosiasi. Itu nilainya nanti akan jadi tiga. Jadi, tadi nilainya berapa, Pak? Mungkin langsung dihitung aja, Pak. Nilainya dua, ditambah dua, empat. Saya ambil kertas dulu. Saya malah tegam, Pak. Pak Wisnu yang hitung. Ya, Wisnu yang hitung. Oke. Yang berikutnya adalah pelibatan mitra bestari. Jadi, di sini, apakah ini terkait dengan... Kami satu. Kayaknya kami yang paling tinggi, Pak. Kami ada tiga orang internasional. Ada dari Korea, Jepang, kemudian dari Afrika. Oh, gitu. Jadi, udah 50 persen. Jumlahnya lima, Bu. Enggak. Itu yang tiga orang asing. Kemudian ada dari UI, dari UGM, dari Universitas Brabijaya. Oh, iya. Berarti udah ya. Jadi, ini nilainya nilai tertinggi, Pak. Lima. Alhamdulillah. Tertinggi loh, Pak Wisnu. Jangan salah tulis. Lima. Kemudian, Dewan Penyunting. Ini editor. Editor, apakah sudah pernah menulis di internet? Internasional semuanya? Ya, sudah, Pak. Jumlahnya lima? Iya. Oke. Nilai tertinggi, Pak Wisnu. Kemudian, kualifikasi Dewan Penyunting. Ya. Nah, ini juga dari... Sudah internasional semuanya? Iya. Oke. Nomor dua. Kembali ke nomor dua. Lupa. Bisa dilihat hasil-hasil review ya. Hasil review dari reviewer, itu dia bicara masalah substansi atau masalah cara ngedit. Jadi, misalnya ini nggak boleh miring, ini harus tebal, ini harus spasi, ini tipu. Apakah seperti itu atau... Substansi. Substansi. Jadi, mereka melihatnya dari abstrak, dari abstrak sampai kepada daftar pustaka. Abstraknya itu sudah bahasa Inggrisnya sudah benar, kemudian kedalaman materi, kemudian metodologi yang digunakan. Sudah, mantap ya. Oke. Sip. Berarti nilai maksimal. Satu... Enggak, misalnya ya. Satu tiga nilai maksimal. Tegang, loh, Pak. Oke, lanjut. Yang ini, petunjuk penulisan. Ini harus... Harus dilihat di anginnya kami ya, Pak. Karena menurut kami sudah bagus, tapi nggak tahu. Saya lihat di websitenya. Iya, websitenya. Petunjuk penulisan. Ada di... Author guidelines. Author guidelines. Di... Ya, author guidelines, yes. Ya, turun, Pak. Ada, Pak. Rapi, Pak. Iya. Nilainya satu. Kalau lengkap nilainya dua. Nah, beda satu. Tapi kalau beda satu semuanya ya. Aduh. Sangat menentukan, Pak. Beda satu. Oke, motu penyuntingan gaya dan format. Ini terkait dengan PDF-nya ya. Saran saya nanti untuk ke depan template itu judulnya jangan pakai kapital. Karena ini kalau masuk ke Mendele, di Mendele kan untuk beberapa style itu dia pakai CEW ya. Kapital, its worth. Jadi, yang besar hanya depannya saja. Oke. Kecuali kata-kata ini. Kalau saran saya begitu. Ini judulnya. Mungkin ditambah seperti yang tadi saya sampaikan. Info, artikel, syurah Anda. Review kapan, accepted kapan, gitu ya, Pak. Submission. Untuk belakang. Rumusan masalah. Hindari penggunaan nomor. Penomoran ini. Jadi, dibuat paragraf rumusan masalahnya. Nah, ini di template apakah? Ini kalau kayak gini kan seperti hasil penyelitian ya? Iya, Pak. Memang hasil penyelitian yang kami terima. Bukan essay biasa, Pak. Maksudnya formatnya. Formatnya ada rumusan masalah, ada... Iya, iya. Karena UI, UGM kasih contoh seperti itu juga. Tapi ada konsorsium, Pak. Kalau hukum itu ada konsorsium, Pak. Jadi, hampir sama semua modelnya. Modelnya kayak gini, ya? Indonesia, iya. Hampir sama semua, Pak. Jadi, pembahasan itu isinya membandingkan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu atau teori yang terkait. Jadi, kalau misalnya di dalam pembahasan itu belum tidak ada kutipan, berarti belum dikatakan sebagai pembahasan. Oh, gitu ya, Pak. Jadi, ini baru hasil penelitian. Belum ada pembahasannya. Itu, saya mengutip yang disampaikan Pak tadi kemarin. Jadi, harus ada pembahasan. Simpulan, nanti ada penilainya di bawah, di belakang, tapi sekalian ajalah, kan melihat nih. Simpulan itu bukan pengulangan tulisan sebelumnya, tetapi kalimat atau deskripsi yang berbeda. Dan panjangnya, jangan panjang-panjang. Ini simpulan sama dengan penjelasan kembali, ya. Jadi, cukup satu paragraf. Kalau di saya, saya buat aturan maksimal 100 kata. Oh, oke, Pak. Cukup segini saja. Lebih sedikit lebih bagus. Terima kasih. Oke. Jadi, kalau dari suntingan, ini kan bisa dinilai juga kerapian, ya. Rapi. Rapi enggak sih. Jadi, kalau misalnya ini paragrafnya menjorok segini, terus yang di bawah ini enggak, gitu, misalnya, ya. Ini kan berarti enggak konsisten, harusnya. Iya, iya, iya. Kemudian, ini udah oke. Ini kemana, nih? Mungkin ke atasnya sini atau gimana, ya. Jadi, dianggap ini untuk penyuntingan kurang bagus, gitu. Untuk penyuntingan, ya. Nanti kita tanya. Iya, terima kasih, Pak. Enggak apa-apa, kan, Bu? Ya, senang, Pak, saya. Nanti editornya ada di sini, Pak. Alhamdulillah. Editornya emang mencatat semuanya. Sip. Jadi, ini untuk penyuntingan gaya format, ini tidak baik. Iya. Nol. Baik. Oke. Kemudian, manajemen jurnal ilmiah, menggunakan manajemen kombinasi daring. Jadi, ini apakah Ibu sudah daring penuh? Jadi, mulai dari sub, seperti yang saya contohkan tadi, submission sampai dengan publish, itu daring. Iya, Pak. Daring, Pak. Daring, Pak. Nelainya nanti nilai tertinggi. Nilai tiga. Pak Wisnu nilai tiga, Pak Wisnu. Jangan dikerangin, Pak Wisnu. Ini, Pak. Ini kan, kita bicara jurnal yang lain, Pak, ya. Jurnal yang lain itu, memang untuk yang terbitan terakhir ini tertip, Pak. Jadi, semua daring, Pak, kelihatan. Tapi, edisi sebelumnya itu, ya, tadi saya bilang masih manual, gitu, Pak. Nah, nanti kalau, kan nggak tertera di situ, Pak. Di dalam ujah kan nggak kelihatan. Padahal kalau si asesor nilai kan dari situ kelihatan, gitu, ya, mungkin. Iya, iya, iya. Terus gimana nilainya, Pak? Kalau itu nilainya gimana, kira-kira itu? Ya, nilainya... Mungkin bahkan dia bilang gini, oh, nggak ada review ini, ya. Bisa saja dia bilang, dia bilang gitu, gitu. Makanya kalau, kan, kalau membuka, ya, mungkin kalau membuka, kan, suka-suka mau dibuka yang mana, ya. Jadi, misalnya pas dibuka yang depan, yang ada lengkap, ya, ya, mungkin akan diperiksa lagi yang lainnya seperti apa. Mungkin akan dikasih nilai tengah, nilai tengah ini. Tapi kalau diperiksa kebanyakan itu tidak ada, ya, nilai yang paling bawah ini. Oke. Lanjut, evaluasi diri empat. Untuk cakupan keilmuan, itu termasuk dalam spesialis keilmuan atau cabang ilmu atau disiplin ilmu. Jadi, law and policy tadi, itu termasuk... Kami kayaknya masih disiplin ilmu, Pak. Disiplin ilmu, ya. Ini nilainya belum terlalu spesifik. Iya, iya. Oke. Kemudian, aspirasi wawasan, ini dilihat dari penulis. Penulis ibu itu dari mana saja? Dari Batam saja? Atau sudah ada dari lain? Pak, yang ada beberapa yang dari internasional, tetapi tidak setiap terbitan dia dari internasional. Umumnya dari nasional dan regional itu gimana, Pak? Ya, mungkin dilihatnya karena prosentasenya lebih banyak yang nasional, ya mungkin dianggap nasional. Oke, nasional. Mungkin separuh, kalau separuh ada dari regional, dari Malaysia, Thailand, seterusnya, mungkin bisa masuk ke ini. Oke. Mungkin karena kebanyakan Indonesia, skornya tiga nasional, gitu ya. Mungkin yang ke depan. Kemudian ke pioniran, biasanya dilihat dari judul, judul artikelnya itu apakah sudah menggambarkan ada penemuan baru, gitu, di artikel yang diterbitkan. Kemudian yang kedua, dilihat originalitas. Jadi, setiap artikel yang di-upload itu akan di-check similarity-nya. Gimana, apakah original atau enggak, gitu. Kami nilai dua, nih, Pak. Nilai dua, ya? Pak Boji, similarity-nya itu kira-kira dianggap berapa persen, Pak? Dikatakan, oh, sinil kira-kira, Pak. Kalau diturnitin kan, tiga puluh masih hijau, ya. Kalau di atas tiga puluh udah merah, gitu. Ya, mungkin pakai standar itu aja. Standar. Tiga puluh ke atas itu similarity tinggi. Kalau misalnya buat kita mungkin di tiga puluh ke bawah aja. Untuk, apa namanya, check similarity. Lanjut, makna sumbangan bagi kemajuan ilmu. Jadi, artikel yang di-publish itu gimana? Ada enggak sumbangannya terhadap pembaharuan atau inovasi sebuah keilmuan? Ada, Pak. Dua, Pak. Dua aja. Dua, ya? Nyata. Sangat nyata enggak, sanggup. Oke, dampak ilmiah ini dilihat dari Google Scholar. Citasinya berapa di Google Scholar? Kurang. Susahnya kalau seperti yang kemarin, kita artikelnya enggak terindek ke Google Scholar. Nah, itu. Enggak akan ada citasi. Jadi, nol terus. Susah itu. Jadi, berapa nilainya? Nol. Karena enggak ada citasi, kan? Iya, kayaknya. Kayaknya ini perlu diatasi untuk ini. Kalau misalnya server yang sudah ada itu tidak bisa untuk digunakan untuk indeks Google Scholar. Scholar khusus untuk jurnal itu hosting yang berbeda. Tapi, misalnya tetap siapa? Domainnya tetap. Cuman hostingnya aja beda. Hosting servernya. Selamat siang, Pak Fausi. Gimana, gimana? Saya, Piafta, Pak, dari IT Center, Pak. Kebetulan yang menangani itu, Pak. Ya, gimana, Pak? Kami sudah coba ganti domain. Berarti bukan masalah di domain yang harus hosting yang berbeda, ya, Pak? Kalau tidak terindeks juga di sekolar. Ya, bukan masalah domain, tapi masalah hosting. Hostingnya. Oh, hostingnya. Server yang digunakan. Oh, server yang digunakan. Ada kalanya server itu tidak mengizinkan Google-Google untuk mengkrawal data. Mengkrawal data. Itu, Pak, kami sudah buka, dari server kami sudah buka untuk bisa dikrawal sama Google. Tapi, dan sudah Google pun sudah mencatat itu, Pak, sudah dikenali, gitu. Tetap tidak muncul, ya, Pak, sampai hari ini. Tidak muncul otomatis, gitu. Kenapa, ya, Pak, biasanya? Atau sekarang ini, ya, Pak, jalan keluarnya, OJS-nya aja yang di-upgrade. Oh, OJS-nya, kami coba upgrade dulu, Pak. Kalau itu sudah, ternyata tetap, berarti OJS-nya di-upgrade. Karena saya juga pernah pakai OJS yang versi ini dan sampai dimaki-maki oleh penulis karena artikelnya tidak terindeks ke Google Schooler. Karena sekarang ini dosen, kalau artikelnya tidak terindeks, itu sama dengan tidak publikasi. Kenapa? Karena dia tidak ada di cinta dan tidak bisa dimanfaatkan untuk apa-apa, gitu. Oke, berarti kami tunggu itunya juga, Pak, tutorial yang tadi Bapak akan kasih untuk update-nya, Pak. Oh, ya, update-nya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kemudian berikutnya adalah nisbah acuan primer sebanding dengan lainnya. Jadi ini dilihat dari daftar pustaka. Apakah daftar pustakanya sebagian besar dari artikel? Mungkin, Bu? Dua, Pak, dua. Nilai dua. Dua. Iya. Oke, nilai dua. Ini untuk nisbah, ya. Oke, jadi berikutnya derajat kemuk takheran. Jadi yang dikutip itu tahun berapa? Apakah lima tahun terakhir atau ada yang bahkan sepuluh tahun terakhir ada yang kutip, gitu. Kan itu dilihat juga. Iya. Kayaknya yang dapat dua, Pak. Karena hukum bagaimanapun, ada yang pasti yang sudah lewat-lewat juga tetap harus kita kutip. Karena harus ke original buku itu, Pak. Betul, betul, betul. Iya, dua, Pak. Oke, analisis dan sintesis ini terkait dengan pembahasan. Apakah pembahasan sudah sesuai? Ini kan tadi kalau kita lihat, di situ baru ada hasil penelitian pembahasannya belum ada. Jadi itu cukup, ya. Cukup, iya. Kemudian penyimpulan tadi masih panjang, cukup juga. Oke, lanjutnya adalah gaya penulisan. Judul ini, tadi sudah ditulis bahwa judulnya harus 12 kata, gitu ya. Oke, jadi ini bisa dikatakan sebagai lugas dan informatif, nilainya satu. Cuma tadi belum dilihat apakah judul itu sudah menggambarkan isinya. Sudah, Pak. Sudah, ya. Sudah, Sudah, Pak. Lanjut, penjantungan nama penulis dan lembaga penulis. Itu apakah lengkap? Jadi penulis ini dari mana? Oke, jadi nilainya satu, abstrak. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sudah nilainya satu. Nilainya berapa, Pak? Dua, kan. Dua, ya. Nilainya dua. Oke, kata kunci. Kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul di artikel. Jadi biasanya dicek ya kata kuncinya apa. Kemudian, coba saya share yang oke. Biasanya dicek oleh penilai. Ini kata kuncinya yang, ini biasanya Indonesia ya, lembaga penyiaran. Dimasukkan ke sini. Ada berapa kata itu? Berarti ini layak menjadi kata kunci ya gitu. Jadi diceknya seperti itu. Kalau di Microsoft kan langsung ketemu banyak gitu ya. Kalau di tadi agak. Oke, lanjut ke. Kata kunci oke. Sistematika penulisan. Apakah konsisten. Jadi, satu latar belakang. Semua PDF itu apakah seperti itu gitu. Iya. Satu ya. Oke. Nilainya satu. Kemudian pemanfaatan instrumen pendukung. Jadi kalau misalnya mencantumkan gambar tiga. Pada gambar tiga disebutkan bahwa. Jadi ada penjelasan gambar tiga itu isinya apa. Jadi gambar tidak hanya nempel terus enggak diapa-apain. Apa gunanya gambar. Ini informatif lah ya Pak. Jadi di tempat ibu sudah informatif ya. Iya, informatif. Sudah dijelaskan. Dijelaskan Pak. Tabu dijelaskan semua. Pai chart dijelaskan. Dijelaskan saya. Sip. Ini satu. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi. Penggunaan Mind Delay. Apakah menggunakan Mind Delay atau tidak? Nah itu Pak. Ada yang menggunakan Mind Delay. Ada yang enggak. Gimana ya Pak ya? Karena yang. Jatuhnya nomor dua. Oke. Jadi yang tidak ya. Tidak. Karena enggak semuanya. Iya. Kemudian penyusunan daftar pustaka. Ini pakai Mind Delay atau enggak. Ini kan nilainya lumayan lah untuk menambah untuk penggunaan Mind Delay. Disamping Mind Delay emang banyak memberikan manfaat ya. Kemudian penggunaan bahasa. Bahasa Indonesia atau berbahasa resmi BBB. Editor itu kan punya. Kalau di Microsoft Word itu bisa dibuat. Apa ya. Cek otomatis. Jadi ketika ada yang tipu itu langsung merah. Ada yang editnya enggak. Spasinya enggak bagus. Langsung ada garis biru gitu ya. Tinggal ngedit-ngedit yang bertanda itu. Ada caranya agar bisa seperti itu. Jadi. Minimalisir terjajahnya tipu. Tipu di situ. Oke. Habis itu ini masalah penampilan kertas. Tata-tata emang sudah empat. Tata letak konsisten antar artikel dan antar terbitan. Konsisten antar. Tipografi ini yang tadi saya bilang. Apakah banyak tipu atau enggak. Atau bukan itu ya. Antar terbitan gimana tipografinya. Tulisannya dan sebagainya. Fontnya apakah. Kayaknya udah bagus Pak editornya. Resolusi. Resolusi berkualitas tinggi PDF-nya. PDF yang di-upload itu berkualitas tinggi. Berkualitas sih menurut kami. Tapi enggak tahu kalau menurut reviewer ya Pak. Kalau saya kan pakai standar Microsoft Word. Kemudian saya save as PDF ya. Itu masih dinilai resolusi kurang tinggi. Belum tahu gimana cara ngaturnya. Biar PDF yang dihasilkan Microsoft Word itu bisa resolusi tinggi. Mungkin nanti akan saya cari caranya. Iya. Mungkin kami satu saja lah Pak. Iya. Oke. Kemudian jumlah halaman per volume. Kami antara 100 sampai 200. 100 sampai 200 ya. Apalagi template-nya hurufnya besar-besar. Kemudian ada space yang misalnya margin-nya 4433-44 atau 4433. Itu nanti halamannya semakin banyak. Tapi dari segi gaya penyintingan kurang bagus. Desain tampilan laman website ini berjiri khas. Jadi saya lihat udah oke ya. Jadi nilainya satu. Lanjut ke berkalaan. Apakah sudah sesuai dengan jadwal penerbitan? Ya Alhamdulillah sudah Pak. Jadi intinya di sini boleh lebih cepat. Nggak boleh lambat. Iya. Kemudian penomoran terbitan. Baku bersistem. Baku bersistem. Kan ada yang gitu. Yang volume kita ikuti yang seperti itu Pak. Volume nomor dalam setiap terbitan Pak. Halamannya. Oh halamannya kita mulai dari satu lagi. Harusnya bersambung lah ya Pak ya. Iya ini. Nomor tiga ini penomoran halaman. Itu untuk satu volume. Satu tahun itu berurutan sampai akhir tahun. Oke. Indeks terperinci. Ini udah indeks pengarang kan? Iya. Oke sip. Kemudian jumlah kunjungan unik. Aduh. Itu dia karena nggak ada Google Scholar. Yang kita nggak harus. Nggak harus sih. Karena ini terkait dengan popularitas. Jadi kalau sering di-share oleh manajernya. Di mana tombol visitor-nya nih. Di bawah. Oh tadi. Nggak ada. Nah ini kan. Ini visitor. Ini kan flag counter. Flag counter. Jadi bukan ini. Oh bukan. Yang dilihat adalah stat counter. Stat counter. Sebentar. Stat counter itu bentuknya. Nggak. Nggak ada ya. Kita nggak ada ya. Nggak ada. Kami nggak ada karena-nya Pak. Belum ada. Jadi harus dikasih Bu. Ada ya. Oke harus. Harus dikasih. Misalnya ditambahin. Jadi kalau ini jurnal yang saya kelola ini. Ini satu hari. Ini view site ini. Ini kunjungan. Berarti kunjungannya 0. 0. Nggak ada. Nilainya 1. Pencantuman pengindek internasional berputasi. Tadi kalau ibu sudah berdoi. Kemudian mencantumkan dimension. Maka nilainya ini. Nilainya 3. Kalau masih Google Scholar nilainya 1. Google Scholar itu belum ada juga. Google Scholarnya belum ada juga. Ini nanti perlu dipecahkan oleh tim ya. Anggaplah satu aja dulu. Terus alamat identitas doi. Kalau sudah punya doi nilainya 2. Lumayan nih. Kalau doi diaktifkan. Sudah nambah nilai lumayan banyak ya. Ini memiliki alamat laman permanen. Tiap artikel kami ada. Tapi doinya nggak ada Pak. Iya. Oke. Selesai evaluasi diri. Berapa Pak Wisnu? Pak Wisnu? 55,5 Pak. Oh 55,5. Berarti sinta berapa ya? Hah? Masih bisa Kak Pak. Sinta ya Allah. Oh bisa. 55,5 sinta 4. Subhanallah. Alhamdulillah. Makasih banyak Pak. Ups. Ups. Ups.